Oke, hari ini gue akan muter-muter toko marmer lagi sama Tipang Jadi sebelumnya itu kita udah pernah muter ke satu toko marmer Cuman masih belum nemu yang cocok dan harganya juga kita belum ada compare-nya Hari ini kita mesti muter-muter lagi karena rumah udah mulai mau masuk finishing Jadi udah mulai butuh barang-barangnya Kita hari ini bakal ke daerah Curug Eh, gue gak tau namanya Curug atau apa yang arah ke Merak Terus kita juga mau ke daerah Soekarno-Hatta, Cengkareng Ada dua toko yang mau kita samperin, semoga ada yang cocok Kalo misalnya cocok gue langsung pesen biar bisa langsung dipasang secepatnya Karena gue udah gak sabar banget pengen pindah Men... Bangun udah jam berapa, wey? Bangun-bangun, ayo siap-siap Badan gue enak banget dulu Yaudah, ayo bangun dulu, itu Tipang udah siap-siap loh, ntar dia kelar duluan lagi Alasan pasti lo ya Mana coba, liat mukanya Coba duduk sini Ini lo lemes beneran atau dibuat-buat nih? Beneran, beneran Coba, men, lo mencurigakan banget, kayaknya lo kenapa-kenapa deh men Gak tau nih, beneran lemes Nggak, soalnya lo sering banget kayak gini Gini, gak tau, suka kayak gini Ini lo lemesnya kenapa? Gak tau, tadi Beneran tau, tiba-tiba gitu aja lemes Kayak ngeluar keringet dingin gitu Gue gak tau ya, harus percaya atau enggak Kalo misalnya om main bilang sakit Karena dia udah sering banget, kemarin terakhir kita liburan ke Belitung, dia sakit Pas kita ke Sumba, dia sakit juga Terus kemarin terakhir gue lagi di, mana ya? Gue lagi ke Karawang, dia sakit juga Ini kayaknya ada kenapa-kenapa nih sama anak ini Antara dia bohong, atau emang dia penyakitan Men, yaudah ini gue konsultasiin ke dokter Tapi ntar lo harus makan obat ya, kalo misalnya udah dapet dari dokternya Aduh, gue males beli-beli obatnya, bos, keluar, bos Enggak, enggak Enggak ada yang suruh lo keluar juga Udah ini, lo gak usah bayi cincang nih, gue tanyain nih ya dokter ya Minum obatnya ya Iya Tapi ini lo beneran kan? Iya beneran Lalu gue udah konsultasi, ternyata lo bohongan lagi Iya beneran Aduh sakit, bos Iya, anget sih, dikit sih Oke, gue baru aja selesai konsultasi sama dokter, liat deh Jadi ini seperti biasa, gue pake aplikasi Halodoc buat konsultasi sama dokter Kalo misalnya gue lagi ada penyakit atau ada keluhan apapun Cuman, biasanya kan kalo misalnya gue yang sakit itu, gue konsulnya tuh jelas gitu loh Gue jelasinnya gue tau penyakit gue apa, yang gue rasain apa Si omen kan rada gak jelas nih, cuman bilang meriang doang, gak enak badan Tapi ternyata sama dokternya ditangkepin beneran dong Liat deh, chat kita Ini dokternya ramah banget, dia pelan-pelan nanyain kenapa Sampai dijelasin segala macem kita kenapa-kenapanya Ini asli dokternya baik-baik banget di Halodoc app ini Mereka mau dengerin semua keluhan kita tentang penyakit Dijawab satu persatu Ini bener-bener mempermudah hidup gue banget Dan ini gak perlu keluar rumah Jadi gue bisa menghemat waktu, nanya langsung di aplikasi Terus kita bisa juga langsung dikasih rekomendasi obat sama dokternya Dan kita bisa langsung pesen obatnya di dalam aplikasi ini Kita tinggal nunggu aja, bener-bener sama sekali gak perlu keluar rumah Mantap Men Ini gue pesenin obat rekomendasi dokternya, langsung lo minum ya Awas aja lo gak minum Eh, ini mending sambil nunggu obatnya dateng, lo sarapan aja Jadi ntar abis minum obat bisa langsung istirahat Iya, iya Ayo Oh iya, ini gue tunjukin juga cara pesen obat di aplikasi Halodoc Ini semuanya udah aman Obat udah dipesan, berarti gue tinggal tunggu obatnya dateng Omen minum, istirahat Terus gue keluar Jadi sekarang gue tunggu dulu deh Oke Beneran langsung dikirim dong, cepet banget nyampe obatnya Semudah itu sih Asli, ini bener-bener sehat lebih mudah pake Halodoc Kita bisa langsung tanya ke dokter umum dan spesialis terpercaya Terus kita bisa juga langsung dapet rekomendasi obat Dan bisa langsung dibeli disana, dikirim dalam waktu 1 jam Ini enak banget aplikasinya, bagus banget Men Ya udah nih, obat lo udah dateng nih Lo minum istirahat, ntar siang kan kita berangkat ya Yang ingin kita nyetir aja sendiri Biar omen nyeru manjir sepanat Nanti halusan makin sakit kalo dia dapet di sekarang Mau gitu? Ya udah, kalo gitu Lo istirahat, wey, lo istirahat beneran Awas lo main game ya Ya udah, gue siap-siap mandi ganti baju Abis ini langsung berangkat Gue nyetir sendiri aja deh, gak usah pake omen Awas nih, kalo bohong nih udah dibesan binobat Aduh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke, jadi berhubung si omen terkapar sakit Dia kita tinggalin aja, ini berangkat sama tipang, sama mama, sama Hera Hari ini rencananya kita mau liat marmar lagi Kemain kan kita udah pernah liat marmar, tapi ini kita nyari comparison ya bang Nyari perbandingan Nah, abis itu kita mau ngecek barang-barang toilet buat di rumah baru Ini kita dimana sih ngecek barang toiletnya? Aku belum tau, aku belum tau, aku tanya aja Yaudah, jadi gue nyetir dulu Nanti kalo udah nyampe kita lanjut Oke, ini kita barusan janjian sama papa di kantor Terus sekarang kita masuk tol Kita mau keluar tol, ini Cikupa atau Bitung sih? Aku lupa liat namanya tadi Bitung Jauh banget Tadinya kan kita mau liat toilet ya Mau liat apa namanya, closet juga gitu Kayaknya waktunya ga cukup buat kita ngeliat barang-barang toilet Mereka udah tutup jam 5, ini udah jam 5 Jadi kita nih coba liat yang barang-barang marmar dulu deh Kalo kemarin kita ngecek pertama kali di daerah Soekarno-Hatta, Cengkareng Sekarang di daerah Curug, Cikupa Waduh, banyak banget stoknya Jadi kan kemarin di vlog yang cari marmar pertama kita udah muter Cuman kayaknya ga afdol kalo misalnya kita mau beli barang tapi ga ada perbandingannya Nah ini kita cek di gudang yang satunya lagi buat ngecek barangnya dan ngecek harganya Cuman kita ga berhenti disini doang, kayaknya setelah yang disini kita juga bakal ngecek lagi di gudang yang lain, marmar yang lain Kita bandingin kualitasnya sama harganya semuanya sampe dapet yang paling bagus Karena nyari marmar itu tricky banget, harganya murah belum tentu bagus Harganya mahal aja juga belum tentu bagus juga Karena barangnya beda-beda, jadi harus hunting bener-bener Yang itu yang hitam yang hausnya asing Oh iya, ada juga disini Pang, tapi kan kamu ngeubah desain interiornya, Pang Marmarnya berubah kan yang kamu mau Yang poin jadinya saya ngecek Ini ya Ini mirip sih sama yang kemarin Pang, bukannya yang baru, yang kamu cari justru yang kayak gini ya? Iya Satuario ya? Satuario ya? Tidak kosong ini Tidak kosong ya Pak ya? Tidak kosong, kemarin lu tidak ambil orang yang terakhir ini Hmm Ini bagus sih, Pang yang ini, Pang Coba tanya deh Mas Yang ini pilih mas Berapa? Kalau yang arah-ara Nah ini di videonya gak apa-apa ya? Boleh sih, Pak Boleh ya? Raseneng nenek masuk Youtube Buat promosi makin Youtube Nanti kalau beli biar kesayangan ya Hahaha Termasuk ngopas kirim ya Tapi turun gak? Itu udah sama pasang? Enggak, pasang beda Pasang beda ya Jadi nanti kalau jadi mas ya Kesini pilih piece by piece Bisa dijajarin dulu gak tapi sebelum beli? Sebelum beli enggak, itu urusan pasang kalau ngelar Kalau satu blok pasti sama Dijamin sama alurnya kalau satu blok Ini kan satu blok Biasanya kalau bisa dijajarin dulu sih Itu bagian pasang, kalau display Eh, Pang Yang ini putihnya bagus Aku suka yang ini Aku suka yang ini Aku suka yang ini Buat di beberapa tempat Kalau yang tadi itu jadi tua gak sih, Pak? Yang itu, Pak Kalau kejangan Karara, Pak Iya, Karara kayak tua gitu ya Ini kayak yang di sini Modelnya kayak klasik-klasik tua gitu deh Terima kasih, Pak Oke, sekarang kita lagi di jalan menuju toko marmer berikutnya Jadi yang barusan kita udah coba lihat-lihat Cuman kayaknya belum ada yang pas Tipang belum ada yang begitu serak Iya, jadi belum Meskipun kita udah punya gambaran dari arsiteknya ya Sama dari desain interiornya juga Kira-kira yang cocok tuh yang kayak gimana Nah ini tuh belum ada kayaknya yang sesuai sama gambaran Soalnya kan si marmer itu kan batu alam asli ya, bukan bikinan Jadi pasti stok dari satu toko Dan toko lain itu kan pasti beda-beda kan Sekarang kita mau cek di toko berikutnya lagi Di daerah, di daerah mana sih tadi katanya? Tangerang Deket daerah Tangerang ya? Iya, deket bandara gitu Coba ya Pang, ini kan dari desain rumah yang asli Tipang barusan minggu lalu ngubah lagi konsep interior rumah Tapi romba Kamu kenapa ubah lagi? Ceritain dong Soalnya ini sih sebenernya Awal kan itu masih raw banget gak? Masih Minimalis Enggak, awalnya tuh emang kayak kita gak punya konsep juga gitu Kayak yaudah Arsitek itu juga bikininnya Cuman bikinan buat gambaran kasar Belum bikinin buat fix gitu kan Terus akhirnya setelah kita main ke rumah temen-temen Yang pakai marmer juga Ternyata kayaknya Yang kemarin tuh terlalu simple gitu kalau kita lihat Dan terlalu apa ya Kayak satu ruangan dan ruangan lain tuh terlalu satu Sama ya? Desainnya tuh terlalu sama persis gitu Jadi aku ngerasanya monoton banget Aku pengennya agak kayak Wah masuk ke kamar mandi ada surprise-nya Ternyata vibe-nya beda gitu Terus masuk ke... Terus masuk ke kamar tidur beda lagi Terus kayak foyer beda gitu-gito Ya udah aku pokoknya Pengen lebih bervariasi aja vibe ruangannya gitu Cuman si desain interiornya juga kayak Ya udah kemarin kan emang baru gambaran kasar Eh tapi nanti gak jadi berantakan Karena rumah kita kamar mandinya gimana? Gak doang jadi kan emang... Tetap satu tema ya? Satu tema Cuman kayak lebih... Misalnya yang di ruangan ini Mostly tuh marmernya waranya putih gitu Yang clean banget gitu, bersih Nah foyernya itu aku pengen Karena itu entrance-nya, pintu masuknya Ya aku pengen yang lebih grande gitu Jadi orang begitu buka pintu kayak Wah yang kayak gitu Tapi ngeru gak sih? Jadi harga yang lebih mahal? Gak juga ya? Gak sih sebenernya Cuman pemilihan warnanya doang ya? Iya sama Ya aku pengen di foyer itu Karena entrance pengen Rada lebih keliatan mewah gitu Aku pengen ada unsur gold-nya gitu Bukan... Bukan cuman keliatan mewah doang tau? Kamu tambah tua Nah enggak tapi maksudnya Desainnya lebih tua loh ya? Nah tapi aku juga Maksudnya dengan budget yang sama ya Aku mintanya Maksudnya yang tiba-tiba Kita gak naikin budget Kita gak naikin budget Cuman ngubah konsep doang Jadi gimana caranya keliatan mahal Tapi dengan budget yang kagak nambah gitu Iya Hahaha But I'm gonna wait in this coffee shop On the corner of it Sweet I'll wait until the sun goes down And the music stops Baah? Oke Mau cemil dulu? Aku gak Tidak Tidak Tadi jatuhnya kemana? Kepuluh Wih Ini dia ternyata Bawa coklat apa-apa? Ntar dulu deh Ribet Buru-buru ntar makannya Wow Ini sana lokal semua Ini apa? Ini yang tadi kamu mau? Ini yang tadi kamu mau? Ini namanya apa sih yang kayak gini? Satuario ya? Iya, ini Satuario Oh ini Satuario Bagus banget yang hijau Ini new trend pak New trend Iya Buat accent dinding Buat dinding Bang bagus banget yang hijau Ya Bang Tunggu ya Duh Kan kakak udah bilang Dia tuh jangan suruh pilih-pilih Emang ini pak? Kurang abu-abu deh Ini pak Ini namanya apa? Kalau yang ini? Per meter nya berapa yang ini? Per meter nya berapa yang ini? Ini ikhtaran di angka-angka 75 1.750.000? Iya US dollar Ini namanya precious gold Ini barang itali juga Ini kalau kayak gini cocoknya buat dimana? Untuk area general pak Living Living Tapi ini lebih ketemu ya Ininya Coraknya Hari ini pilih-pilih marmer lagi Ini mau kita coba gelar Marmer yang kita pilih Jadi bingung nih pilihannya banyak banget Pusatamsi Pusatamsi Ini kalau dirumah pakai apa sih Pak ngangkat ya? Manual ya? Pakai tangan ya? Iya Oke ini dia yang kita cek pertama Cuma bagus deh sudutnya ketemu gitu tempat-tempatnya Oke ini buat compare yang ini Itali, yang ini Yunani Oke Ini yang Yunani, ini yang Itali Mas, thank you ya Belum nyari juga Bentar lu, ini nyeternya ribet banget, matiin dulu deh kameranya Ya udah kamu aja kan kamu ini secara semua gak nyetir? Bapakku udah gak tau dimana ngomong-ngomong Ya makanya ini jalannya sempit banget Kita ketinggalan Ya udah ntar sambung di toko berikutnya deh Ya udah deh Daaaah Bapakku Sub indo by broth3rmax Kedua 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 Terima kasih.